Intro Suatu hari di SMA Ichikawa pada sebuah prefektur kecil di Jepang Seorang guru tengah membagikan hasil tes kepada para siswa seniornya Tes ini dilakukan setiap hari agar mereka siap untuk menghadapi ujian nasional yang akan segera tiba Sayang salah satu murid bernama Miyamoto Asuka masih mendapat nilai 0 Padahal sejauh ini tes tersebut adalah yang termudah Kendati demikian pacar Asuka yang bernama Yoshihiko Yoshida melihat dari sisi lain Sehingga menyatakan 0 adalah angka keberuntungan Asuka Mendengar itu sontak sang guru menjadi marah Dan berkata bahwa masa depan Asuka akan suram jika terus seperti ini Lalu inilah dongeng dari film pendek yang berjudul Honor Student 2021 Intro Pagi itu mereka kembali melaksanakan sebuah tes Dimana mata pelajaran yang diujikan adalah pelajaran sejarah dan sangat ditakuti oleh Asuka Pertanyaan pertama memintanya untuk menyebutkan sebuah objek wisata yang dipopulerkan oleh film Roman Holiday Yang katanya dapat mengabulkan permintaan dengan melemparkan koin ke dalam kotaknya Pertanyaan pertama ini tentu saja membuat Asuka langsung kebingungan Alih-alih membiarkan kertas ujianya kosong Asuka justru menuliskan sebuah tempat bernama Gachimo Bersamaan dengan itu Namun tak seorang pun menyadari cahaya aneh yang tampak di luar jendela Dimana rupanya secara ajaib terbentuk hutan aneh pada suatu tempat di kota Keesokan pagi dalam perjalanan menuju ke sekolah Secara tidak sengaja Asuka dan Yoshida menemukan hutan aneh tersebut Disana mereka melihat sebuah jalan setapak Alhasil tanpa rasa curiga Yoshida langsung mengajak Asuka masuk dan menjelajahinya Selang beberapa saat Keduanya menemukan sebuah tugu yang namanya saja tidak dapat mereka baca Mereka kemudian menaiki tangga yang ternyata menuju ke sebuah kuil Di kuil ini Asuka melempar koin Dan berdoa agar mendapat nilai 100 dalam ujian berikutnya Singkat waktu di kelas Mereka pun mendapatkan hasil tes hari sebelumnya Sayang Asuka hanya memperoleh nilai 5 dari 100 Hal ini membuatnya kesal Lantaran merasa sia-sia telah membuang koin dan percaya pada kekuatan kuil tadi Pagi itu juga Mereka lagi-lagi melaksanakan sebuah kuis Dan kali ini berisi pertanyaan tentang politik Seperti biasanya Pertanyaan apapun langsung membuat Asuka kebingungan Bahkan pertanyaan pertama yang menanyakan nama Perdana Menteri Jepang saat ini pun Asuka tidak tahu Dan seperti biasa pula Asuka tidak membiarkan lembar ujiannya kosong Lantas dengan kreatif berpikir dia menuliskan nama Yoshida Namun pada pertanyaan kedua yang menanyakan siapa nama Presiden Amerika saat ini Asuka benar-benar tidak memiliki klu apa-apa dan malah tertidur sehingga pertanyaan lain akhirnya kosong Sepulang sekolah Asuka mengajak Yoshida ke rumahnya untuk bersantai Tapi baru saja membuka pintu rumah Mereka mendengar suara pertengkaran orang tua Asuka Oleh karenanya Asuka meminta Yoshida untuk mengabaikan mereka Saat menuju ke kamar Yoshida sempat melihat piring dan mangkuk makanan yang diletakkan di depan sebuah pintu Di dalam kamar Asuka menjelaskan Bahwa pertengkaran itu terjadi akibat ibunya berselingkuh Sedangkan sang ayah akan di PHK Sementara di kamar sebelah Terdapat saudara kembara Asuka yang bernama Keisuke Jadi dulu Keisuke adalah murid teladan Karena selalu mendapat nilai 100 dalam ujian Namun dia mengurung diri dalam kamar dan berhenti berbicara Serta hanya bermain game di depan komputer setelah gagal ujian masuk SMA Merasa pembicaraan itu membuat suasana tidak nyaman Maka Yoshida memutuskan untuk pergi ke supermarket guna membelikan mereka sesuatu untuk dimakan Pada waktu yang sama di sekolah guru mereka tengah memberikan nilai terhadap hasil ujian Manakala sampai pada lembar ujian Asuka tiba-tiba Setelah kacamatanya bersinar Maka seolah terhipnotis guru ini pun memberikan nilai 100 kepada hasil ujian Asuka Sementara di tempat lain kuil juga ikut bersinar Di rumahnya Asuka yang merasa kepergian Yoshida terlalu lama memutuskan untuk menghubunginya Dan sangat mengherankan karena Yoshida memberitahu bahwa dia sangat sibuk untuk memikirkan masa depan Jepang Tepat setelah sambungan telepon dimatikan Asuka begitu terperanjat melihat sebuah berita yang menyiarkan bahwa Yoshida telah terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang Kesokan hari di sekolah berita mengenai terpilihnya Yoshida pun menjadi viral Anehnya lagi berita lain juga mengabarkan tentang presiden Amerika yang mendadak menghilang Tak lama kemudian sang guru masuk dan memberikan hasil ujian Asuka yang mendapat nilai 100 Dan tentu saja membuat Asuka semakin heran Saat memperhatikan lembar ujiannya Asuka menyadari bahwa Yoshida terpilih menjadi Perdana Menteri Adalah akibat dia menuliskan nama Yoshida sebagai jawaban Demikian pula presiden Amerika yang hilang adalah akibat pertanyaan itu tidak dijawabnya Mengira kuil telah mengabulkan keinginannya Maka Asuka mencoba untuk mencari semua jawaban yang benar dari internet Dan menuliskannya di kertas ujian Bersama dengan itu berita mengenai dipecatnya Yoshida pun langsung menyebar Bahkan secara ajaib presiden Amerika juga ditemukan Hal ini menyadarkan Asuka bahwa dunia akan berubah sesuai jawaban yang ditulisnya Selang beberapa saat tes berikutnya dilakukan Tes kali ini adalah pelajaran matematika Hanya saja Asuka tidak khawatir Lantaran berfikir jawaban yang salah dalam ujian itu tidak akan mengubah apapun di dunia Sepulang sekolah Yoshida bertemu dengan Asuka Dan menceritakan bagaimana dia dipecat pada hari pertamanya bekerja sebagai Perdana Menteri Tapi Asuka mengabaikan hal itu Dan memberitahu tentang kekuatan aneh yang dimilikinya setelah berdoa di kuil Tentu saja Yoshida tidak percaya Sehingga meminta Asuka menuliskan sesuatu untuk membuktikannya Malang sebelum sempat Asuka menuliskan apa-apa tanpa diduga Melihat sebuah menara di tengah kota yang mulai bergoyang hebat Sontak membuat Yoshida terkejut Ditambah lagi berita mengabarkan bahwa peristiwa ini diperkirakan akibat kesalahan dalam perhitungan Mendengarnya Asuka pun tersadar bahwa kesalahan dalam tes matematikanya lah yang memicu hal tersebut Untuk itu mereka bergegas pergi ke ruang guru guna mencari lembar ujian Asuka Dan segera memperbaiki kesalahan tersebut Benar saja Bersamaan dengan itu pula menara tadi berhenti bergoyang Mereka kemudian berniat pergi ke tempat kuil sebelumnya Namun jalan masuk sudah tidak ada Parahnya lagi Mereka juga tidak dapat mengingat nama kuil tersebut Sehingga tidak tahu cara membatalkan permohonan Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah belajar keras Agar Asuka dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar Dikarenakan tidak memiliki pilihan Akhirnya Asuka mengikuti saran dari Yoshida untuk belajar Sayang ia langsung tertidur pulas Keesokan hari setelah ujian Asuka dan Yoshida dengan sabar menunggu sang guru memberikan nilai Tepat seperti yang diperkirakan Asuka kembali memperoleh nilai 100 Dimana sebuah berita mengabarkan Kalau orang-orang di seluruh dunia berburu minuman Tatkala kembali ke rumah Asuka langsung disambut gembira oleh sang ayah Ia menjelaskan bahwa secara mendadak banyak orang yang kekurangan air mineral Sehingga untuk pertama kali dalam karirnya Ia berhasil menjual pemurni air dalam jumlah yang sangat besar Mendengar ini Asuka teringat akan salah satu jawaban ujiannya Yaitu air Atas pertanyaan Apa bahan bakar gas yang disuplai melalui pipa Dan disebut energi yang lebih bersih daripada minyak atau batu bara Sejenak Asuka panik Namun setelah melihat ayahnya bahagia Asuka memutuskan untuk membiarkan dunia tetap seperti itu Tapi begitu menyalakan TV Asuka melihat berita yang melaporkan terjadinya kerusuhan di seluruh dunia Akibat kekurangan air mineral Oleh sebab itu dengan cepat Asuka memperbaiki jawaban ujiannya Sehingga dalam sekejap dunia kembali normal Dengan peristiwa ini Terbesitlah ide di benak Asuka untuk menyelesaikan masalah pernikahan orang tuanya Lalu pada tes selanjutnya Asuka menuliskan nama selingkuhan sang ibu untuk jawaban dari sebuah pertanyaan Ketika pulang ke rumah Asuka melihat ibunya yang menangis sembari menonton televisi Karena ternyata kekasihnya tersebut menjadi seorang astronot Dan dikirim keluar angkasa untuk misi yang sangat lama Dengan begini hubungan gelap mereka pun akhirnya putus Si ibu juga mulai kembali fokus pada keluarganya Setelah rencana pertamanya berhasil Asuka juga berniat untuk menyelesaikan masalah Keisuke Pada tes berikutnya Asuka menuliskan jawaban Agar Keisuke keluar dari kamar dan berbicara kepada mereka Tapi rencana itu tampaknya gagal Karena alih-alih Keisuke yang keluar Ayah mereka malah menerobos masuk ke kamarnya dan memaksa Keisuke keluar Hal yang diluar dugaan Asuka juga terjadi Lantaran ayahnya kembali di ancam PHK Sedangkan ibunya pun mulai berselingkuh dengan pria lain lagi Hal ini menyebabkan pertengkaran besar dalam keluarga mereka Asuka menyadari Kalau kekuatan lembar ujian tidak akan mampu mengubah perilaku seseorang Untuk itu Asuka mencoba berbicara kepada Keisuke Meski hanya dari luar pintu Asuka meminta bantuan Keisuke untuk membimbingnya dalam belajar Selama beberapa hari Asuka melakukan hal itu Tapi Keisuke tetap mengabaikannya Hingga pada suatu hari saat Asuka mempelajari matematika Keisuke akhirnya berbicara Dan mengajari Asuka cara menyelesaikannya Walaupun hanya melalui pintu yang tertutup Melihat ini ayah dan ibunya mulai rukun Dimana sang ayah mencoba membaca buku untuk selesmen Sedangkan ibunya juga menghapus semua nomor pria dari ponselnya Beberapa waktu kemudian Untuk pertama kalinya Asuka mendapat nilai 100 pada ujian Tanpa bantuan siapapun Sayang kabar baik ini tidak disambut hangat oleh Keisuke Yang masih juga mengurung diri di dalam kamar Keesokan pagi Ketika Asuka dan orang tuanya sedang sarapan Secara mengejutkan Keisuke keluar dari kamar Sembari menenteng lembaran ujian Asuka Kemunculan Keisuke ini tentu saja mereka sambut dengan sangat gembira Saat berangkat sekolah Asuka menemukan kertas ujian yang telah ia sobek dari dalam tas Rupanya itu adalah kertas ujiannya yang mendapatkan nilai 5 Ketika kertas tersebut ia gabungkan tanpa diduga Melihat jalan masuk ke kuil yang secara ajaib kembali terbentuk Sontak membuat Asuka dan Yoshida senang Di dalam mereka mencoba membaca huruf kanji yang ada di Tugu Dimana ternyata tulisan itu adalah nama kuil Gachimo Dan sama persis seperti jawaban di lembar ujian Asuka Menyadari hal ini Maka mereka dengan cepat pergi ke kuil Dan memohon untuk membatalkan semua kekuatan aneh yang Asuka miliki Namun setelah menunggu mereka menjadi kecewa Karena tidak ada apapun yang terjadi Sampai di sekolah sebuah ujian kembali dilaksanakan Kali ini mengenai geografi dan populasi dunia Ketika sedang asik menjawab soal ujian Tiba-tiba Asuka teringat bahwa kuil mengabulkan keinginannya setelah melemparkan koin Dengan begini Asuka berasumsi bahwa untuk membatalkan kekuatannya Maka dia harus mengambil koin itu kembali Asuka lantas dengan cepat menjawab semua pertanyaan Dan bergegas untuk pergi ke kuil Sementara di rumah Keisuke meminta maaf atas sikapnya selama ini kepada orang tuanya Di kuil Asuka berusaha mengambil koin yang ada di dalam peti permohonan menggunakan sepotong ranting Sedangkan di sekolah Seperti biasanya Guru Asuka memberikan nilai 100 pada hasil ujian Asuka Pada waktu yang sama Secara tidak sengaja Asuka menjatuhkan koin yang hampir dia dapatkan Kembali ke dalam peti Dimana tiba-tiba koin tersebut bersinar terang Sejurus kemudian Asuka yang berada di depan kuil pun menghilang Sementara seluruh kota Negara Bahkan dunia juga menjadi kosong seolah setiap manusia lenyap begitu saja Lalu terungkaplah bahwa Asuka melewatkan pertanyaan terakhir yang ada di halaman kedua pada lembar ujianya Dan pertanyaan itu menanyakan berapa populasi dunia saat ini Dengan jawaban yang kosong berarti Asuka telah menghilangkan populasi dunia Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantap Sampai jumpa Sampai jumpa